Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya, Durul Asari. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF terus melakukan serangan mematikan di jalur Gaza. Pada Kamis 21 Maret, IDF mengeksekusi warga Palestina dengan cara meledakan gedung di Kompleks Al-Shifa. Serangan itu menyebabkan setidaknya 140 warga Palestina tewas dan sebagian besar adalah anak-anak. Semua peralatan media, semua peralatan medis seperti pencitraan Sinar X dan juga resonansi magnetik di jalur Gaza hancur lebur. Tidak ada yang tersisa selain puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh Israel. Tidak hanya sampai situ saja, pada malam harinya Israel kembali melanjutkan serangannya di Gaza dengan membakar rumah-rumah yang menampung warga sipil. Banyak keluarga yang terjebak dan dilaporkan meninggal dunia. Korresponden Al-Mayeden di Gaza melaporkan bahwa IOF masih menargetkan setiap benda yang bergerak di dalam kompleks tersebut. Semua komunikasi pun masih terputus sehingga tidak dapat memantau bagaimana kondisi di dalamnya. Sementara itu di wilayah Gaza Tengah, pesawat tempur IOF menargetkan kem pengungsi Al-Nusairat sebanyak 4 kali. 9 warga Palestina dikabarkan tewas setelah IOF mengebom sebuah rumah tersebut. Terima kasih telah menonton!